kita akan mulai anak-anak semua dan bapak isu semuanya boleh yang berkenan boleh nyalakan kamera biar terlihat ramai kita menemukan beberapa teman yang masih belum jadi ini masih ada 30 dua kelas seharusnya ada 72 siswa ini Bapak sebentar, Pak Wali Kelas sudah join apa belum ya oke, tidak apa-apa mungkin beliau-beliau masih ada kesibukan saya mulai aja anak, suara saya terdengar ya terdengar Bu terdengar Bu terdengar Bu mungkin masih menunggu belum masuk Bapak Ibu Wali Kelas dan Bapak Ibu Guru Pengajar Kelas 10 BPLG perkenalkan saya Mistyanti Dewi Astuti biasanya dipanggil Bu Dewi saya adalah kepala program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game yang nanti akan mendampingi anak-anak semua selama 3 tahun ke depan di SMK Negeri 12 Malang bahkan biasanya lebih dari 3 tahun ya nanti kalau kalian sudah lulus kita akan tetap dampingi kalian sampai kalian bisa sampai kapanpun lah kalian memerlukan pekerjaan kalian memerlukan kuliah kalian memerlukan apapun kita semua akan tetap coba selalu support kepada kalian semua gitu ya nah terima kasih banyak atas kehadirannya kali ini Bapak Ibu semua dan juga anak-anak semua sudah menyempatkan untuk hadir pada acara koordinasi awal tahun kelas 10 PPLG kenapa kita adakan acara ini karena besok Senin kan anak-anak semua sudah mulai masuk ke pembelajaran ya pembelajaran KBM yang akan berlangsung di sekolah dan Alhamdulillah sudah selesai pandemi kita sudah bisa kita anggap lumayan hampir selesai ya meskipun masih ada beberapa kasus yang disana disini masih muncul nah harapan kami anak-anak semua tetap menjaga kesehatan tetap menjaga protokol kesehatan tetap memakai masker menjaga jarak dan tetap memakan makanan bergisi supaya tetap sehat dan tidak tidak jatuh berjatuhan sakit ya kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa nanti hingga tanggal 10 Agustus saya masih belum bisa mendampingi anak-anak acara langsung di sekolah karena saya masih ada agenda di KELAT di VEDC dan di Surabaya jadi nanti setelah selesai tanggal 10 insyaallah kita bisa bertemu langsung di sekolah pada mata pelajaran DPK kelas 10 begitu mohon izin juga ini pertemuan kita kali ini kita rekam kita rekam nanti akan kita upload di Youtube kemudian nanti akan kita share untuk anak-anak dan bapak ibu yang berhalangan hadir hari ini supaya bisa melihat rekaman meeting kita sore ini gitu ya jadi mohon izin nanti hasilnya akan saya upload di Youtube nah saya rasa anak-anak semua sudah saling berkenalan antara satu dengan yang lainnya di selama masa MPLS kemarin sehingga kita tidak perlu lagi kenalan ya disini nanti saya di kelas juga akan berkenalan dengan kalian langsung ketika mata pelajaran DPK baik saya share beberapa info yang harus saya sampaikan pada sore ini apakah sudah nampak di layar sudah nampak bu sudah bu anak-anak ada beberapa info dan Bapak Ibu semua ada beberapa info yang perlu saya sampaikan pada sore ini yang pertama tentang kegiatan belajar mengajar kegiatan belajar mengajar ini kita Alhamdulillah sudah bisa laksanakan dengan normal yang nantinya pada setiap minggunya kita akan menjalani sejumlah 50 jam pelajaran per minggu tetap secara tetap muka di sekolah 50 JP per minggu kemudian kegiatan tetap muka akan kita support atau kita dukung dengan adanya LMS atau learning management system yang beralamat di elearning.smkn 12malang.sjh.id ini adalah LMS yang sudah kita miliki sejak lama anak-anak dan selama pandemi kita pakai untuk belajar dan nanti meskipun sudah tidak pandemi dan meskipun sudah tidak belajar daring lagi kita tetap menggunakan LMS sebagai dukungan disitu nanti kalian bisa mengambil bahan ajar bisa mengumpulkan tugas bisa berdiskusi bisa berkomunikasi dengan mentor bisa berkomunikasi dengan guru dan lain sebagainya jadi nanti setelah acara ini username dan password akun LMS kalian masing-masing nanti kalian bisa coba login nanti akan saya kenalkan sekilas tentang LMS ini kemudian yang menjadi kebiasaan kita di SMK Negeri 12malang adalah anak-anak semuanya sarapan sebelum berangkat dan membawa bekal makan siang dari rumah jadi kita ada budaya sarapan anak-anak semua sebelum berangkat semuanya harus sarapan dulu di rumah kemudian selain sarapan kalian juga harus membawa bekal makan siang nanti pada saat jam istirahat kedua itu kan ada istirahat selama kurang lebih 50 menit nanti di jam tersebut kalian harus melaksanakan sholat duhur bagi yang muslim dan juga istirahat dan juga makan makan siang karena kan kita pulangnya sore nanti kalau misalkan kalian harus antri di kantin itu akan memakan waktu yang sangat lama dan biasanya kalian akan terlambat kembali lagi ke kelas seperti itu sehingga mohon bapak ibu nanti anak-anak dibawakan bekal makan siang gitu kemudian harapan kita kalian semua akan selalu datang tepat waktu jadi jam pelajaran kita dimulai dari jam 6.45 bukan jam 7 jam 6.45 harus sudah datang di sekolah karena ada jam baca selama 15 menit pembelajaran jam pertama akan dimulai pada jam 7 sebelum jam 7 jam 6.45 sampai jam 7 selama 15 menit itu nanti kalian ada jam baca dan biasanya bagi yang piket biasanya akan melakukan piket kelas bagi yang anak-anak yang lagi nge-lab belajar di dalam laboratorium maka biasanya 15 menit pertama ini dipakai untuk persiapan laboratorium gitu ya kemudian rambut pendek buat yang laki-laki tetap ya 321-nya dipertahankan sampai kelas 3 kemudian bagi yang perempuan ini mohon dengan sangat anak perempuan yang rambutnya panjang yang tidak menggunakan jilbab mohon rambutnya diikat kalau masuk lab terutama ya karena berbahaya sekali ya anak-anak kalau misalkan kalian nanti lihat pada saat kalian piket di laboratorium komputer biasanya ketika nyapu itu kadang ada bahkan banyak rambut-rambut yang rontok di karpet dan rambut-rambut yang rontok ke dalam komputer sekolah atau rontok-rontok masuk ke dalam terminal terminal-terminal lab gitu ya terminal itu tahu ya oloran colokan listrik itu itu bisa sangat bahaya ya jadi mohon yang rambutnya panjang yang rambutnya panjang diikat rambutnya dan dipastikan dia tidak rontok kemana-mana seperti itu kemudian ketika kalian belajar di lab ketika kalian belajar di laboratorium harus mengikuti peraturan di laboratorium jadi di laboratorium RPL atau di laboratorium PPLG ini kita punya peraturan laboratorium tertentu yang sebenarnya sudah kita share di grup ya nanti akan ada juga di dalam laboratorium peraturan laboratorium itu yang harus kalian ikuti kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM di masing-masing kelas itu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tiap-tiap kelasnya biasanya setiap kelas misalnya kelas bahasa inggris kelas matematika kelas fisika kelas ipas kelas produktif dan lain sebagainya biasanya akan memiliki kesepakatan kelas yang berbeda-beda bagaimana cara bagaimana cara mengikuti kelas tersebut itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati antara guru dan siswa pada kelas itu kemudian setiap terjadi permasalahan apapun harap selalu berkoordinasi dengan wali kelas guru kepala lab dan teknisi ini saya tambahkan teknisi misalnya kalian kesulitan dalam belajar kesulitan dalam belajar tidak bisa mengikuti materi pembelajaran tertentu misalnya nah kalau masalah seperti itu bisa kalian koordinasikan dengan wali kelas atau guru atau bisa juga dengan saya sebagai kepala program nah kalau masalahnya misalnya kalian sedang berada di lab komputer kemudian ada komputer yang rusak atau ada peralatan yang hilang atau apapun masalah-masalah kalian tidak bisa mengoperasikan peralatan tertentu kalian bisa koordinasi dengan kepala laboratorium nah kepala laboratoriumnya bu berdina amelia kita cek udah datang apa belum ya nah ini sudah datang nanti kita kenalan ya kemudian berikutnya tentang kurikulum tentang kurikulum untuk kelas 10 ini kurikulumnya yang dipakai adalah kurikulum merdeka jadi kalian kurikulumnya berbeda dengan kurikulum yang dipakai kakak kelas kalian di kelas 11 dan kelas 12 kalian menggunakan kurikulum merdeka nah untuk kejuruan PPLG sendiri dituangkan pada mata pelajaran yang namanya DPK dasar program keahlian sebanyak 12 jam pelajaran per minggu jadi kalau kalian baca di jadwal pelajaran kemudian disitu ada pelajaran DPK maka itu adalah pelajaran dasar-dasar program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game di kelas 10 ini kalian belajar tentang dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game sebanyak 12 JP atau 12 jam pelajaran setiap minggunya nah selain menggunakan kurikulum merdeka kita juga menggunakan kurikulum yang bekerjasama dengan industri kurikulum kerjasama dengan industri ada 2 kelas kelas android development dan kelas front-end web development dengan metode blended blended learning jadi untuk yang kurikulum kerjasama industri ini nanti akan dipola flip classroom jadi nanti kalian di rumah akan ada pembelajaran akan ada pembelajaran tertentu kemudian pengetahuan yang kalian sudah pelajari di rumah itu akan dibawa sebagai bekal ke dalam kelas jadi itu namanya blended learning sebelum masuk kelas sebelum masuk kelas kalian sudah harus belajar duluan di rumah intinya kayak gitu ya jadi perhatikan nanti tentang pelaksanaan kurikulum kerjasama industri ini yang rajin-rajin belajarnya di rumah tidak banyak insya Allah dari sekian ini dari kurikulum ini insya Allah tidak memberatkan ya anak-anak semua selama kalian menjalannya dengan istiqomah dengan ikhlas sabar dan apapun yang menjadi kendala kalian itu segera dikomunikasikan dan segera dikonsultasikan nanti kita sebagai guru akan menjadi coach kalian menjadi mentor kalian juga kita akan coba selesaikan seluruh seluruh permasalahan belajar kalian itu ya selama kalian terbuka dan mampu menyampaikan apapun kesulitan yang kalian dapatkan pada saat pembelajaran baik yang di kelas reguler di kurikulum merdeka dan di kelas kerjasama industri ini akan berjalan bersamaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum kerjasama industri jadi nanti dalam 12 jam per minggu ini sebagian sebagian akan diisi oleh pengajar kita dari rakrian jadi nanti pengajarnya tidak hanya saya dan Bu Berdina selaku pengajar kelas 10 tapi juga akan ada pengajar yang langsung didatangkan dari rakrian atau dari industri yang sudah bekerjasama dengan kita dan beban jam pelajarannya akan mengambil dari beban jam pelajaran pelajaran DPK ini jadi nanti pelajaran DPK ini 12 jam per minggu itu bisa jadi dalam 1 minggu akan diambil 6 atau 8 jam untuk diajar oleh pengajar dari industri dari perusahaan nanti untuk lebih jelasnya mungkin Mas Rifki sudah datang apa belum ya Insya Allah tadi bukan Rifki ketua kelas ya oke tadi saya sudah sempat sampaikan ke pihak pengajar dari industri supaya ikut join kita sore ini tapi nanti kita lihat yang bersangkutan bisa join atau tidak oke saya lanjutkan Rifki Afgani sorry ya bukan kamu ya kita kita lanjutkan tentang setelah kurikulum ya kita lanjutkan tentang kebutuhan sarana dan prasarana ya anak-anak nah sarana dan prasarana ini adalah penunjang belajar kalian nanti di jurusan PPLG ini ibarat kalau anak boga itu kan butuh wajan panci kompor pisau gitu ya kemudian kalau anak otomotif dia butuh peralatan bengkel kunci kemudian dongkrak dan lain sebagainya nah kita pun di jurusan PPLG juga berkebutuhan nih sarana dan prasarananya kalau di sekolah di lab-lab sekolah kita sudah menyediakan komputer-komputer yang insyaallah bisa representatif untuk kalian gunakan untuk mendukung pembelajaran tapi pembelajaran kita kan tidak berhenti di kelas saja kita juga butuh belajar di luar kelas terutama ketika nanti kalian magang ya magang PKL ya dan juga terutama ketika kalian nanti harus mengerjakan proyek-proyek nah kita dua tahun pertama ini kita akan penuh dengan proyek-proyek nah jadi banyak sekali proyek yang akan kita kerjakan dan itu bisa dipakai untuk portfolio kalian ketika kalian mau magang kalau kalian mau magang kan wajib ya kalau anak SMK magang di industri ya kalau kalian mau magang biasanya kan perusahaan akan minta portfolio kalian portfolio itu adalah dokumen yang berisi tentang apa saja karya-karya kalian yang sudah pernah kalian lakukan yang berkaitan dengan perusahaan yang kamu lamar gitu dan juga ini juga akan sangat bermanfaat sekali ketika kalian melamar kerja nantinya di industri digital gitu ya nah kebutuhan sarana dan prasarana yang kita butuhkan yang pertama adalah laptop laptopnya laptop Windows atau Mac ya sebaiknya Windows karena boleh Mac tapi Mac itu sangat mahal sekali ya laptop Windows dengan spesifikasi yang kita sarankan untuk memorinya atau RAMnya itu minimal 8GB kemudian sebentar ya nanti kita ada sesi tanya-jawab sendiri ya sekarang saya sampaikan dulu nanti di akhir akan ada sesi tanya-jawab oke saya lanjutkan untuk laptopnya mereknya itu bebas bisa Lenovo bisa Asus bisa Dell bisa Samsung dan lain sebagainya selama sistem operasinya itu adalah Windows atau Mac gitu ya kalau yang Mac kan berarti mereknya Apple ya Apple tapi itu mahal tapi boleh nah yang disarankan untuk memorinya minimal 8GB dengan penyimpanan SSD kalau kalian punya laptop yang memorinya di bawah 8GB itu juga bisa dipakai tapi sangat lemot ya dan nanti kalian akan kesulitan gitu gak apa-apa nanti kalau misalnya memang kunyanya yang RAMnya 4 kalian bisa nabung untuk di-upgrade menjadi 8 gitu nanti kalau sudah punya uang jadi idealnya terutama yang di kelas industri ini ya yang di kelas Android itu minimal sebenarnya Android Studio itu di-instal di laptop yang RAM-nya minimal 4GB gitu ya tapi untuk bisa lancar RAM-nya minimal 8 kalau mau lebih smooth gitu jalannya gak melek-melek begitu pula dengan yang di kelas front-end sama kalau kalian nanti belajarnya sampai ke Vue Vue.js gitu ya di kelas 11 itu nanti kalian juga perlu juga agak laptop yang agak smooth gitu dan ini adalah investasi karena memang kalian butuhnya cuma laptop ini kalau secara hardware yang utama dan kalian gak perlu lagi beli yang lain lagi nah selain laptop kalian juga butuh handphone saya rasa semuanya punya handphone Android atau iPhone apapun itu gak masalah handphone yang biasa-biasa aja gak usah yang bagus-bagus karena nanti kita pakai untuk pengembangan perangkat lunak mobile ya kemudian earphone atau headset ini juga yang biasa-biasa aja beli di Indomaret biasanya budaya beli di Indomaret 20 ribu 22 ribu atau 32 ribu atau malah banyak yang harganya 15 ribu earphone atau headset ini dipakai untuk mendengarkan musik ya mendengarkan musik atau sound dari komputer atau dari proyek yang sedang kalian kerjakan nah ini misalnya nih di kelas kalian kalian sedang bikin game misalnya game kan biasanya kan ada musiknya ya nah kalau dalam satu kelas itu gak bawa headset gak bawa earphone nah kalian kalau ngetes suara bersama-sama kan satu kelas kan jadi berisik jadi malah gak kedengeran ya kalian malah kedengeran suaranya dari anak yang lain jadi campur aduk gak karu-karuan suaranya sehingga kalian harus membawa earphone sendiri-sendiri ini wajib ya jadi tiga baris pertama ini laptop handphone dan earphone ini harus selalu kalian bawa pada semua jam produktif jadi selama 12 jam per minggu pada mata pelajaran DPK ketiga piranti ini harus kalian bawa nah yang handphone atau earphone kan pasti sudah punya lah ini harus dibawa nah yang laptop sambil kita menunggu kalian beli kalian bisa pakai yang di sekolah yang di sekolah bisa dipakai bahkan memang harus kalian pakai ya kita ada kurang lebih setiap ruangan itu setiap ruangan lab kurang lebih ada 17-18 16-18 PC yang bisa kalian pakai nanti yang sudah punya laptop bisa duduk di tengah di meja laptop sedangkan yang masih yang belum yang belum punya laptop bisa menggunakan PC di sekolah kemudian selain itu kalian sebaiknya sebaiknya punya penyimpanan portable flash disk atau hard disk portable jadi ini buat distribusi file kalau kalian filenya masih kecil-kecil aja kan bisa dikirim lewat whatsapp atau telegram tapi kalau filenya sudah besar sudah berapa giga itu kan tidak bisa dikirim di whatsapp kalian bisa memanfaatkan penyimpanan portable seperti flash disk atau hard disk portable nah selain itu kalian juga seharusnya punya akun penyimpanan cloud google drive atau one drive untuk google drive saya rasa kalian semua sudah familiar sudah pada punya google drive yang biasa buat upload file itu itu nanti kalian akan banyak sekali berurusan dengan yang namanya google drive selain google drive juga bisa one drive nanti kalau google drive yang gratisan itu kan cuma 15 giga kalau one drive di sekolah kita sudah menyediakan untuk masing-masing anak itu 1 terabyte nanti ibu Dewi yang buatkan akun one drive kalian masing-masing nanti kita buatkan nanti sambil jalan batasnya per anak nanti 1 terabyte jadi kalian bisa nyimpan file yang bahkan 1 hard disk di laptop kalian itu bisa kalian pindah ke sana semua biar gak hilang akun one drive kemudian akun email saya rasa semuanya sudah punya email kemudian akses internet jadi anak-anak meskipun kita sudah tidak belajar secara daring kalian tetap membutuhkan akses internet butuh sekali bahkan karena kita bergerak pada bidang informatika gitu ya dimana segala kalanya itu pasti membutuhkan yang namanya akses internet untuk mengoperasikan proyek untuk berkomunikasi dan lain sebagainya terutama pada saat kalian nanti magang kalian akan sangat membutuhkan lebih dari kapanpun ya bahwa akses internet itu sangat penting jadi bapak ibu wali murid tolong tetap dipahami meskipun kita sudah tidak daring anak-anak tetap membutuhkan akses internet kita tidak 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 akan terpaut pada buku yang hanya satu dua atau tiga biji buku saja ya kita harus mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak melalui internet karena di industri digital itu mereka terbiasa belajar itu dari sumber mana saja tidak terbatas pada buku atau kelas yang sudah ada yang mereka pernah ikuti selama sekolah atau juga tidak terbatas pada buku yang mereka miliki tapi kalau dari internet kita bisa belajar banyak hal apapun itu itu pasti ada di internet jadi nanti internet ini adalah sumber utama pembelajaran kita selama tiga tahun ke depan dan bahkan selama kalian magang dan bahkan selama kalian bekerja nantinya dan bahkan selama kalian kuliah itu akan tetap sama seperti itu bahwa internet nanti akan menjadi kebutuhan utama kita dan juga google google.com nanti akan menjadi akses utama kita untuk mencari banyak hal itu terkait sarana-prasarana kemudian terkait magang atau praktik kerja lapangan nanti akan dilaksanakan pada semester 5 dan 6 secara bergantian nanti menjelang pelaksanaan PKL nanti kita akan ada koordinasi ulang ya kemudian pelaksanaan PKLnya nanti insyaallah akan dilaksanakan selama 6 bulan selama 6 bulan kemudian untuk penempatan magang nanti kita karena kita sudah ada kerjasama dengan industri dari mas Rifki tadi ya saya gak tahu sudah datang apa belum bisa datang atau enggak gitu kita yang kerjasama dengan rakrian itu nanti kita akan dibantu dalam penempatan jadi mas Rifki sudah punya industri rekanan industri rekanan yang bisa menerima anak-anak yang kerjasama dengan mereka gitu jadi nanti kalian belajar yang rajin sekolah yang pintar proyek-proyek semuanya diselesaikan dengan oke gitu ya sehingga kalian bisa punya portfolio yang bagus yang keren nah nanti portfolio kalian itu akan kita lepas ke pasaran gitu siapa nih yang mau menerima gitu dan kita juga akan bantu salurkan kalian ke tempat-tempat yang sudah menjadi rekanan-rekanan kita gitu nah seandainya seandainya kalian ada kenalan sebuah perusahaan tertentu atau Bapak Ibu Wali Murid memiliki kenalan perusahaan tertentu dan berkeinginan untuk magang di sana itu harus tetap melalui sekolah nanti kita akan melakukan penjajakan kerjasama dan survei kelayakan gitu bener gak sih bahwa si perusahaan ini kenalan kalian itu layak atau tidak gitu kita jadikan sebagai tempat magang kemudian mau apa enggak mereka bekerjasama dengan kita karena kita gak bisa melepas kalian ke sebuah perusahaan yang dimana kita belum punya kerjasama dengan mereka gitu karena ya kan beresiko ya kalian kan ikut orang lain kan pada saat magang itu kan kalian ikut orang lain ya kita harus yakin dan percaya bahwa industri yang sudah yang kita tempati untuk magang itu memang benar-benar sudah layak dan benar-benar sudah kita kenal seperti itu nah untuk di jurusan PPLG ini sebagian besar 98% tempat magangnya itu tidak menyediakan laptop bagi siswa magang jadi bagi anak-anak magang kan tidak sama dengan karyawan asli dari perusahaan itu ya sehingga mereka kebanyakan nih memang mereka tidak menyediakan piranti atau device laptop bagi anak-anak yang magang di sana sehingga anak-anak yang magang di sana memang biasanya harus membawa laptop sendiri kalian bisa konfirmasi hal ini ke kakak kelas kalian yang sekarang lagi magang yang sekarang lagi magang itu di kelas 12 RPL 1 dan yang baru pulang magang itu 12 RPL 2 kalian bisa tanya-tanya tentang hal ini gitu ya mereka juga seperti itu mereka memulai sekarang mulai awal kelas 10 ini mereka sudah mencoba menyediakan laptop karena kalau kalian tidak punya laptop nanti akan kesulitan cari tempat magang kemudian faktor pertimbangan lokasi PKL nanti ada banyak hal yang kita jadikan sebagai faktor pertimbangan untuk menempatkan kalian di tempat PKL mana yang cocok yang paling yang jelas itu adalah pertimbangan prestasi akademik dan prestasi non-akademik dan juga soft skill jadi dari nilai rapor kalian dari kemampuan kalian selama sekolah kemudian dari prestasi non-akademik misalnya kalian pernah menang lomba MC kemudian kalian pernah ikut-ikut bootcamp kalian pernah ikut diklat-diklat leadership dan lain sebagainya itu akan menjadi pertimbangan utama kita dalam menempatkan kalian di tempat magang yang mana yang lebih cocok kepada kalian kemudian juga soft skill soft skill ini artinya pada kemampuan kemampuan yang seperti kemampuan berkomunikasi bagaimana menceritakan permasalahan bagaimana berkomunikasi dengan efektif kepada klien bagaimana berkomunikasi kepada atasan bagaimana sopan santun kalian kemudian tata kerama anggah kemudian kemampuan kalian memecahkan masalah kemampuan kalian dalam leadership atau kepemimpinan kemudian kemampuan kalian untuk bekerja di bawah tekanan ini penting sekali selalu saja setiap tahun ini ada anak yang mental dikeluarkan dari tempat PKL karena mereka tidak bisa bekerja di bawah tekanan jadi mulai awal ini kita akan siapkan kalian supaya kalian memiliki kemampuan komunikasi yang baik kemudian mampu bekerja di bawah tekanan memiliki kepemimpinan yang bagus mampu memecahkan masalah dan lain sebagainya nah itu adalah tiga hal utama yang menjadi pertimbangan kita pada saat kita menempatkan kalian untuk magang nantinya selain itu kita juga memperhatikan beberapa hal tapi ini hal-hal yang sekunder kita perhatikan jarak rumah kalian dari tempat magang kita usahakan jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumah kalian tapi ada kejadian dimana rumahnya di Singosari kemudian yang bersangkutan pengen PKL juga di Singosari tapi ternyata kantor-kantor dan perusahaan yang di Singosari itu tidak mau menerima karena prestasi akademiknya kurang sehingga tetap saja kita kembali ke poin pasal 1 prestasi akademik prestasi non-akademik dan soft skill nah baru kalau ketiga ini kalian bagus insya Allah kalian mau PKL saya mau PKL di tetangga saya boleh selama namanya perusahaan kan juga mereka mereka pilih-pilihkan mereka hanya mau menerima anak yang sesuai dengan keinginan mereka kemudian kendaraan apakah punya sepeda sendiri atau diantar atau naik angkot itu juga jadi pertimbangan kita jenis kelamin juga jadi pertimbangan kita kebetulan ini PPLG1 laki-laki semua nanti jadi kita akan usahakan sedikit berbeda strategi kita untuk magang di kelas 10 PPLG1 jenis kelamin ini kenapa menjadi pertimbangan karena memang ada perusahaan yang memang hanya menerima anak laki-laki atau hanya menerima anak perempuan atau dia mintanya laki-laki dua perempuan satu atau mintanya perempuan semua dan lain sebagainya itu ada secara-secara tambahan dari perusahaan tersendiri dan lain-lain nanti kita akan koordinasikan ulang di lain waktu ya kemudian yang perlu kalian ketahui juga nanti nanti kita akan membiasakan kalian untuk bekerja di industri digital menyiapkan kalian supaya kalian bisa survive di industri digital nah masalahnya industri digital ini tidak sama seperti industri manufaktur kalau kalian amati orang-orang yang kerja di pabrik kalau kalian amati orang-orang yang kerja di pabrik itu kan dia berangkat jam 7 atau berangkat jam 8 pulang jam 5 sore kemudian masuk kerja di pabrik dan lain sebagainya gitu nah di industri digital ini banyak dari mereka dari pihak pelaku usaha itu yang bekerjanya gak harus masuk ke sana dia bisa kerja dari mana saja dari Bali dari Sumatera dari rumah sambil rebahan dan lain sebagainya jadi ada beberapa anak yang akhirnya agak sedikit protes saya rasanya kok kayak enggak kerja saya rasanya kok kayak enggak kerja saya di rumah aja dia suruh saya kerja di rumah terus nah memang seperti itu industri digital itu karena dia enggak butuh gedung yang besar enggak butuh kantor yang megah dan enggak butuh banyak orang dan juga fleksibel sekali jam kerjanya dan juga fleksibel sekali lokasi kerjanya jadi jangan kaget nanti kalau kalian magang ternyata kalian disuruh bekerja dari rumah itu enggak masalah ya memang seperti itu kemudian mereka selalu menerapkan sistem belajar mandiri mandiri tapi ada mentornya ya nanti ya nah nanti kalian juga akan kita biasakan untuk seperti itu juga gitu karena pada industri digital dan nanti pada saat kalian kuliah kalau kalian tetap kuliah di teknik informatika ya terutama sistem belajar mandiri ini memang menjadi kunci kesuksesan karena dunia industri digital itu bergerak sangat cepat hp sekarang merek vivo nomor sekian itu seri sekian itu sekarang lagi trend bulan depan belum tentu hp itu masih trend udah ganti versi lain udah ganti merek lain kalian main game dulu lagi ngetrend ngetrendnya mobile legend atau apa sekarang udah lagi ngetrend valoran misalnya kan cepat sekali ya pergantian pergeseran dunia digital itu sangat cepat sekali sehingga kalian harus selalu mampu untuk belajar mandiri untuk mengejar seperti itu jadi kalian tidak boleh bergantung pada siapapun kalian tidak boleh terlalu banyak bergantung pada siapapun kalian harus percaya kepada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa ngejar ngejar industri digital yang sangat cepat sekali ini dan kita sebagai guru nanti kita akan berusaha mendukung kalian ya kita akan berusaha memahami kalian kebutuhan belajarnya itu apa saja kita akan bantu sebagai fasilitator sebagai mentor sebagai coach gitu ya kemudian yang kedua kalian harus mampu bekerja dalam tim dan komunitas nanti di industri digital dan juga di kelas-kelas nanti kita akan atur bahwa kalian juga akan bekerja dalam tim ya dan tim ini nanti akan didukung oleh komunitas-komunitas jadi orang yang bikin perangkat lunak itu kan yang pakai bukan dia sendiri misalnya saya bikin instagram misalnya saya yang bikin instagramnya instagram kan yang pakai ada dari berbagai macam orang ya ada dokter ada model ada ilmuwan ada orang-orang biasa ada abg-abg alay dan lain sebagainya yang pakai banyak banyak pihak ya sehingga kalian harus mampu bekerja juga berkoordinasi dengan komunitas-komunitas misalnya komunitas dokter komunitas gamers kemudian klub-klub ini ya klub-klub belajar atau klub-klubnya banyak lah klub akunting publik misalnya kalian mau bikin aplikasi untuk membantu kasir-kasirnya Indomaret misalnya kan kalian harus sering-sering ngobrol dengan accounting-accounting nanti kita akan bantu kalian untuk bisa menemukan komunitas yang tepat bagi kalian kemudian bimbingan dari industri dan juga bimbingan dari kita dari guru itu nanti sistemnya sistem mentoring ya kita akan menjadi mentor kalian gitu jadi kita gak akan menjadi sumber belajar utama kalian sumber belajar utama kalian tadi adalah dari internet dan juga dari media-media yang sudah kita sediakan kalian boleh dan harus bertanya pada guru untuk menggali pengetahuan dan kita sebagai guru akan mencurahkan pengetahuan kita kepada kalian itu adalah hal yang wajib dan adalah hal yang wajar terjadi dan memang harusnya terjadi tapi kalian tidak boleh bergantung pada kita sebagai guru kalian harus lebih banyak menggali dari mana saja sumber belajar itu banyak sekali ya gak hanya ada di kelas ya nanti kita akan biasakan kalian seperti itu ya bahkan guru-guru pun saya Bu Berdina dan Budian juga belajar dari mana saja ya kita gak belajar dari kita gak sudah ketika sudah lulus sekolah kita udah terus berhenti kita gak mendapatkan materi dari siapa lagi itu gak kita selalu mencari-cari ilmu dari manapun gitu tidak terlalu bergantung pada guru dan atau dosen nah sehingga kita sebagai guru nanti akan lebih pada fasilitator dan mentor mentor kalian gitu untuk menyelesaikan apapun kendala kalian kemudian untuk mencoba mencari tahu kebutuhan belajar yang mana yang cocok buat kalian gitu dan kita akan mendampingi kalian dalam belajar kemudian nanti jangan kaget ketika kalian magang bahwa banyak sekali nanti teman-teman kalian di tempat magang dan juga karyawan-karyawan di perusahaan di tempat kalian magang itu mereka akan belajar secara otodidak itu ya nanti kalian bisa ngobrol dengan kakak-kakak tingkat kalian yang magang seperti di Humasoft itu mereka di awal-awal magang juga mereka harus belajar sendiri belajar otodidak gitu nah tapi kan kalian punya kemampuan yang namanya bertanya ya jadi kalau misalnya secara belajar otodidak ini kalian kesulitan dalam menjalani ya kalian silahkan bertanya kalian silahkan konsultasi dengan guru dengan mentor dari industri bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan kalian itu kemudian yang terakhir adalah komunikasi via internet nah anak-anak jangan kaget kalau nanti pada saat kalian magang terutama ya kalian akan jarang sekali ketemu dengan teman-teman kerja kalian kalian akan jarang sekali ketemu dengan pimpinan perusahaan kalian akan jarang sekali ketemu dengan karyawan-karyawan yang kerja di sana kalian akan lebih banyak bertemu di ruang-ruang virtual di meeting seperti ini di zoom di discord di whatsapp di telegram komunikasi-komunikasinya akan lebih banyak dilakukan melalui ruang virtual atau melalui internet jadi kita akan mulai membiasakan juga hal-hal seperti itu supaya nanti kalian survive karena memang industri digital itu seperti itu tidak seperti di perusahaan yang kadang orang-orang yang pabrik itu malah kadang mereka tidak boleh bawa hp selama kerja kita kebalikannya kita harus sedia hp selama kita kerja karena komunikasinya melalui internet tapi ini akan dengan pengecualian 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 tertentu tergantung di perusahaannya gitu ya itu informasi yang saya sampaikan sekarang sekarang kita coba kita coba mau kenalan dulu nih dengan guru-guru ya dengan siswa nanti kita kenalannya di kelas aja deh kita bu berdina bu berdina amel ya mohon dinyalakan kameranya tes silahkan bu berdina kenalan halo halo bu berdina nah sepertinya gak lagi gak aktif ya siapa lagi yang sudah hadir nah kita kenalan dengan ketua kelas aja nih ketua kelasnya 10 pplg1 siapa hadir gak disini ketua kelasnya gak hati amin ketua kelas 10 pplg1 coba dinyalakan kameranya oh ini oke silahkan memperkenalkan diri dan saya ubu biar kenalan dulu nge selamat sore bu kenalkan nama bu um perkenalkan selamat sore bu perkenalkan nama saya Muhammad Rizky udah gitu aja rumahnya dimana rumah saya di Singosari adiknya 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 mas Widi adiknya Widi ya oke oke jadi mana ibu sekarang Widi atau kuliah kerja di ABM oke sekarang ketua kelasnya 10 pplg2 Assalamualaikum bu selamat sore salam kita merkenalkan nama saya Rizky oke oke rumahnya rumahnya mana pendekaan bu lebing terima kasih ya Rifky anak-anak sebelum saya lanjutkan ke pengenalan LMS apa ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu Wali Murid mongko kalau ada yang mau bertanya baik tentang program kita pelaksanaan KBM nanti ataupun juga pelaksanaan kelas industri ataupun nanti rencana magang mongko kalau mau ditanyakan terlebih dahulu oh iya Marco Marco Bayhaki Zidan permisi bu saya mau bertanya kapan pengambilan buku paket anak-anak buku paket nanti akan diatur oleh guru pelajaran masing-masing ya jadi nanti misalnya pelajaran bahasa Inggris pelajaran bahasa Inggris nanti akan tergantung guru bahasa Inggris kapan kalian harus pinjam buku kapan tidak untuk semua pelajaran yang lain pun juga akan seperti itu kalian akan diatur oleh Bapak Ibu Guru masing-masing kalau memang kalian diharuskan untuk meminjam buku dari perpustakaan kalian akan diberitahu oleh gurunya masing-masing untuk mata pelajaran saya DPK dan mata pelajaran Bu Berdina juga di DPK kan yang kelas 10 PPLG 1 saya yang kelas 10 PPLG 2 itu Bu Berdina kita gak ada buku paket kita adanya google.com ya jadi nanti kita akan sediakan bahan ajar dari kita di e-learning kita akan kirim ke kalian kalian tinggal download aja jadi kalian gak perlu bawa buku berat-berat kalian bisa download bukunya gitu maksudnya bukunya gratis kita akan sediakan kemudian kalian nanti bisa download kemudian kalian bahan ajar-bahan ajar yang lain juga akan kita sediakan dari LMS tapi itu hanya 1% dari bahan ajar yang kita punya 99% nya nanti kita akan pakai google.com ya nanti google dengan materi apapun kita akan belajar googling karena ini adalah salah satu cara kalian bisa survive kapan saja kalian harus pinter-pinter cari-cari di google kemudian dari Aulia Salsa Nabila hari Senin bawa laptop kalau kalian ada mata pelajaran DPK kalian wajib bawa laptop bagi yang punya jadi nanti mata pelajaran DPK itu dasar program kalian sesuai jadwal kan sudah pada dapat jadwal pelajaran jadwal pelajaran itu silahkan diamati mata pelajaran DPK nya kapan dan disitulah kalian wajib membawa laptop bagi yang sudah punya dan juga earphone ya earphone jangan lupa karena saya gak mau nanti kelasnya jadi berisik kalau kalian masing-masing itu pada muter musik sendiri-sendiri boleh didengarkan mendengarkan musik di kelas tapi harus pakai earphone sendiri-sendiri terutama nanti banyak sekali materi pembelajaran kita yang berbentuk video yang berupa video itu banyak sekali jadi nanti kalian harus menggunakan earphone untuk mendengarkan materi dari video pertanyaan dari Iksan Naufal hari Senin apa sudah wajib pakai baju abu-abu putih bagi yang sudah punya wajib pakai baju abu-abu putih bagi yang seragamnya belum jadi bisa menggunakan seragam SMP dulu dari brilian sah putra yang gak punya laptop bu gimana yang gak punya laptop ya berarti gak usah bawa laptop ya nanti langsung pakai komputer yang ada di sekolah jadi informasi untuk anak-anak nanti kelas 10 PPLG1 itu nanti ada di lab RPLB jangan sampai tertukar ya nanti di mata pelajaran DPKnya kelas 10 PPLG1 akan ada di lab RPLB lab RPLB itu yang deketnya kantornya Budewi sebelahan dengan kantornya Budewi kemudian kelas 10 PPLG2 itu ada di lab RPLA lab RPLA itu sebelahnya lab RPLB yang deketnya tangga nah nanti kalian kalau gak salah MPLS kemarin kan juga sudah mampir ke lab-lab kita ya jadi nanti jangan sampai tertukar itu sudah kita atur karena kalian kelas industri kan ya yang di kelas Android itu komputer yang support untuk pengembangan Android itu ada di lab RPLB sedangkan yang kelas front-end komputer yang support untuk kelas untuk pengembangan front-end development itu ada di lab RPLA gitu jadi kalian jangan sampai tertukar ya nanti di daftar pelajaran kan juga sudah ada ininya ya sudah ada daftar ruangnya oke saya rasa cukup jelas kemudian BIMO RIMO RIMO MC ini nama lengkapnya siapa apakah kelas 10 ini ada materi coding ada ya ada kita langsung ya untuk materi codingnya akan kita mulai dengan segera bagi yang belum punya laptop nanti bisa bisa pakai komputer sekolah kalau misalkan coding nanti kita yang masih pakai yang belum punya laptop di rumah nanti bisa pakai repel.it nanti kita atur supaya bisa pakai repel.it pertanyaan dari Rinda Mahadewi untuk spek laptop untuk spek laptop yang pertama mereknya bebas boleh Lenovo Asus Acer apapun laptop mereknya bebas yang jelas sistem operasinya harus Windows atau Mac atau iOS Apple Apple Kroak yang ada gambarnya Apple yang digigit tapi itu kan mahal jadi ya boleh tapi saya tidak menyarankan karena memang harganya terlalu mahal silahkan pakai Windows saja Windows 10 minimal minimal Windows 8 minimal Windows 8 jangan kalau bisa Windows 10 sekarang sudah Windows 11 Windows 10 kemudian untuk memori RAM RAM minimal 8GB untuk memori kemudian harddisknya pakai SSD itu spek spesifikasi laptop yang bisa mulus untuk kalian pakai nanti takutnya kalian stress kalau laptopnya lemot kan berat sekali kalau pakai untuk frontend Android itu memang butuh laptop yang speknya seperti itu dan saya rasa apapun itu kalau kalian untuk tola bul ilmi untuk menuntut ilmu itu insyaallah tidak tidak menjadikan permasalahannya pasti nanti berkah dan pasti dimudahkan untuk rindah maha-dewi nanti untuk contoh-contoh laptop bisa saya japri saja bagi yang pengen tahu kemudian dari filza claudia apakah nanti akan ada grup orang tua tiap kelasnya iya nanti akan ada dari wali kelas nanti akan membuatkan grup untuk tiap orang tua tiap kelasnya ada lagi pertanyaan apakah bu berdina sudah nyaut bu berdina halo bu berdina masih ada pertanyaan anak-anak silakan masih ada waktu sedikit lagi untuk bertanya baik nanti kalau ada yang mau tanya lagi bisa angkat tangan sekarang budawi mau mengenalkan sedikit tentang LMS tolong diperhatikan learning management sistem kita nanti kalian akan memiliki LMS kalian nanti akan menggunakan LMS seperti ini alamatnya di elearning.smkn12malang.seja.id nanti saya akan share username dan password untuk bisa masuk ke LMS ini ini LMS kita nanti kalian bisa pakai dan memang harus pakai nanti ada sebagian dari materi yang akan kita taruh disini nanti kurang lebih nanti tampilannya seperti ini kemudian pelajaran yang kalian ikuti nanti akan tampil di halaman my course atau juga di my course harus ada kita coba dalam siswa nanti kalau ada kesulitan dalam LMS nanti kalian harus rajin-rajin berkonsultasi bagaimana cara menggunakannya nanti di halaman my course ini akan muncul daftar mata pelajaran yang kalian ikuti nah ya disini mata pelajaran pertama mata pelajaran kedua ketiga dan seterusnya ini semua mata pelajaran nanti akan ada disini mata pelajaran mata pelajaran yang harus kalian ikuti dan untuk mata pelajaran saya dan Bu Perdina nanti adalah dasar-dasar pengembangan perangkat punak dan game seperti ini nanti kalau kalian buka nanti akan muncul beberapa topik beberapa topik seperti ini topik pertama proses bisnis menyeluruh pengembangan perangkat punak dan game perkembangan dunia kerja bidang pengembangan perangkat punak dan game kemudian profesi dan kewirausahaan keselamatan dan kesehatan kerja kemudian di yang paling atas ada section general disitu ada pengumuman jadi nanti kalau kalian menggunakan LMS bisa sering-sering cek pengumuman kalau ada pengumuman dari guru akan ditaruh disini kemudian surat dari guru kemudian presensi jadi nanti bagi kalian yang menggunakan LMS nanti kita absennya otomatis ya absennya otomatis dari sini kemudian ada materi-materi tentang alur merdeka jadi kita belajarnya nak kita belajarnya itu dengan menggunakan alur merdeka kemudian disini ada buku teks atau buku paket ya buku paketnya bisa kalian download disini kemudian kesepakatan kelas bisa kalian lihat disini kemudian capaian pembelajaran bisa kalian lihat disini nanti kalian harus buka satu-satu ini kemudian saya akan sedikit intipkan alur merdeka itu seperti apa alur merdeka itu seperti ini jadi M nya itu itu singkatan ya alur merdeka itu nanti alur belajar kita akan seperti itu M itu mulai dari diri kemudian E itu eksplorasi konsep R nya itu ada dua R yang pertama adalah ruang kolaborasi R yang kedua adalah refleksi terbimbing kemudian D nya itu adalah demonstrasi kontekstual E nya adalah elaborasi pemahaman K nya adalah koneksi antara materi kemudian A nya adalah aksi nyata jadi kalau disingkat itu jadi merdeka seperti itu nah nanti sebenarnya seperti apa sih masing-masingnya dari alur merdeka ini itu kalian bisa lihat disini di alur merdeka ini semua ada di pembelajaran DPK ya dasar-dasar program keahlian nanti kalian bisa buka kemudian Budewi mohon maaf untuk kelas 10 PPLG 1 nanti Budewi baru bisa akan mendampingi kalian setelah tanggal 10 Agustus jadi kalian selama 2 minggu akan saya tinggal dulu ya karena Budewi ada di klat jadi kalian nanti minggu depan akan belajar mandiri kemudian selama 3 minggu bahkan ya 2 minggu setengah ya selama 2 minggu setengah nanti akan saya tinggal saya ada tugas di klat di VEDC sehingga nanti untuk kelas 10 PPLG 1 itu nanti akan saya pandu pembelajarannya melalui LMS ini ya jadi nanti weekend ini hari ini dan besok kalian bisa familiarisasi masing-masing masing-masing bisa mulai login kemudian memfamiliarisasikan diri dengan LMS yang kita miliki ini nantinya seluruh seluruh kegiatan selama saya tinggal itu akan dilakukan lewat sini kemudian nanti akan saya buatkan discord saya rasa kalian semua sudah familiar dengan discord ya discordnya nanti khusus untuk diskusi mata pelajaran ini jadi bukan semerta-merta buat mabar ya nanti kita juga akan mabar kapan-kapan tapi discord yang saya buatkan nanti khusus untuk pembelajaran ya nanti yang 10 PPLG2 juga akan sama juga akan tetap menggunakan LMS ini ya juga akan tetap menggunakan ini tapi nanti di sekolah nanti akan bersama dengan Bu Berdina karena Bu Berdina sedang tidak ada tugas diklat sedangkan saya nanti akan ada tugas diklat sampai tanggal 10 Agustus jadi nanti kita akan bertemu mulai tanggal 11 Agustus secara langsung tapi juga tetap kita tetap pakai LMS ini untuk mendelivery materi ajar juga untuk mengelola tugas-tugas jadi nanti tugas-tugas kalian itu nanti kita submit disubmit disini ya contoh contoh nih mata pelajaran DPK topik pertama proses bisnis menyeluruh bidang pengembangan perangkat lunak dan game nah misalnya disini yang pertama mulai dari diri pendahuluan kemudian kemudian kalau kalian klik next nanti akan ada instruksi tertentu misalnya disini sebelum memulai yuk tuliskan apa saja harapan-harapan kalian setelah mempelajari proses bisnis menyeluruh pengembangan perangkat lunak dan game ketikan langsung di kolom jawaban lalu submit jawaban kalian nah nanti kalian bisa jawab langsung disini kalian ketikan jawaban ketikan jawaban langsung disini kemudian kalian bisa langsung submit nah seperti itu ya tuh nanti nanti untuk jawaban-jawaban kalian dikelola semuanya dari sini dari LMS jadi misalnya disini ada juga forum berbagi harapan murid impian kemudian disini akan ada akan ada instruksi silahkan semuanya langsung dibaca nanti pada saat kalian di mata pelajaran DPK di forum ini kalian bisa posting harapan murid impian dengan cara klik tombol add discussion topic kemudian disini ada instruksi juga sebagai murid tentunya kalian ingin menjadi murid yang baik kalian boleh berharap untuk menjadi murid sesuai impian kalian ungkapkan sosok murid impian kalian di forum ini kalian boleh mengungkapkan dengan tulisan gambar puisi lagu video tiktok atau dalam bentuk lain jika dalam bentuk tulisan maka kalian tinggal mengetik saja jika dalam bentuk gambar maka kalian bisa sisipkan gambar pada postingan menggunakan icon image nah kalau ada instruksi seperti ini berarti kalian boleh menjawab soal dengan bentuk jawaban bebas dalam bentuk tulisan bisa gambar bisa puisi bisa lagu bisa tiktok juga bisa nah nanti disini sudah ada petunjuknya bagaimana untuk mensubmit jawabannya dengan cara klik add discussion topic seperti ini di klik disini kemudian kalian bisa tuliskan subject dan message nya berupa jawaban kemudian kalian juga bisa tambahkan nah bisa di show begini untuk menambahkan gambar atau menambahkan video nah kalau kalian mengumpulkan video tiktok berarti link link tiktok nya bisa kalian tuliskan disini di copy paste kesini kemudian kalian post to forum seperti ini itu ya kalian tinggal mengikuti instruksi instruksi yang ada disini kemudian ini ada mandiri dalam belajar silahkan download dokumen pdf mandiri dalam belajar ini kalian bisa menggunakan aplikasi WPS office untuk membuka file jadi nanti kalian bisa download ini download kemudian ada questionnaire kalau bentuknya questionnaire kalian tinggal pilih answer the question ini answer the question kemudian kalian jawab disini jawabannya jawaban kemudian pertanyaan nomor 2 kalian bisa jawaban disini jadi kalian ngerjakannya langsung disini di lab RPL itu sudah ada koneksi internet jadi kalian jangan khawatir seperti itu kalian juga bisa membukanya lewat hp masing-masing boleh bisa juga dibuka lewat hp kemudian submit seperti ini nanti kalau kalian merasa kesulitan harus langsung bertanya itu ya kemudian kalau bentuk tugasnya adalah assignment seperti seperti ini demonstrasi kontekstual kalian bisa buka kemudian kalian ikuti petunjuknya kalau tugasnya berbentuk assignment yang gambarnya panah ke atas seperti ini kalian bisa mengerjakan dalam bentuk file kemudian di upload seperti itu kalian bisa ngetik file-nya di microsoft atau kalian bisa foto kemudian di upload ke tugas kurang lebih seperti itu baik anak-anak apa ada pertanyaan terkait LMS ini bagi yang memiliki pertanyaan silakan bertanya boleh boleh chat seperti biasa seperti tadi tulis pertanyaannya di kolom chat atau Bapak Ibu Wali Murid memiliki pertanyaan silakan untuk ditanyakan ke kami mungkin tentang kelas kerjasama industri atau tentang seragam atau tentang yang lain mumpung kita ada pertemuan sore ini pertanyaan dari Isna ini pribadi permisi bu kapan kita bisa menggunakan LMS sekarang bisa tapi sekarang kalian lagi liburan jadi sesuai dengan jadwal kalian kapan DPK kelas 10 PPLG1 atau 10 PPLG2 kalian pada saat itulah kalian menggunakan LMS di rumah bisa LMS ini bisa diakses 24 jam tiap hari kalau kalian ada PR kalian berarti di rumah bisa mengakses LMS kalau memang PR harus dikumpulkan di LMS jadi ini bisa diakses 24 jam kalian boleh aja sih belajar mulai sekarang gak apa-apa ada lagi yang bertanya PPLG2 juga menggunakan Discord kalau mau saya buatkan karena PPLG2 gurunya Buberdina sepertinya Buberdina masih belum on disini Halo Buberdina sepertinya Buberdina masih belum on karena mungkin ada keperluan yang lain nanti silahkan ditanyakan ke gurunya apakah memang perlu Discord atau tidak PPLG1 saya buatkan Discord karena saya sampai tanggal 10 kan away saya tidak ada di sekolah jadi nanti kalian bisa diskusi tentang mata pelajaran DPK langsung di server Discord yang nanti saya share link karena kalau diskusinya di Whatsapp kan numpuk numpuk ya maksudnya numpuk numpuk campur dengan pengumuman yang lain biar enggak tenggelam diskusi pelajarannya kita buat ruang tersendiri untuk diskusi pembelajaran pakai Discord yang belum install Discord boleh install nanti yang PPLG2 kalau mau bikin Discord juga boleh nanti saya sampaikan ke Buberdina tapi kan nanti kalian ketemu terus sama Buberdina tiap hari ada lagi yang bertanya untuk mentor dari industri nanti insya Allah akan dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Agustus jadi nanti dari 15 Agustus ke depannya nanti kalian akan kedatangan setiap minggunya akan kedatangan pengajar dari Rakrian nanti yang akan mengajari kalian sesuai dengan spesifikasi keahlian yang sudah kalian pilih yang Android development juga akan belajar spesifikasinya di Android development yang front end web development juga akan belajar di spesifikasi keahliannya di front end web development namun demikian bukan berarti kalian tidak belajar spesifikasi yang lain jadi anak-anak Android kalau mau belajar front end juga harus belajar mungkin proporsinya yang kita bedakan jadi yang di kelas Android nanti proporsi belajar Android akan lebih banyak yang di kelas front end proporsi belajar front end akan lebih banyak tapi materi yang lain juga akan kita ajarkan jadi di kelas Android pun nanti juga akan belajar front end dan juga back end kita di kelas karena kelas kita cuma ada dua jadi tidak ada kelas back end seharusnya memang tiga front end back end dan Android tapi kelas back end tidak ada karena kita cuma dua rombongan belajar nanti tapi back end engineering atau pengembangan back end development akan kita ajarkan ke kalian semua nanti di kelas 11 terutama itu info tentang kelas industri ada lagi yang ditanyakan nanti waktu bikin game pakai engine apa nanti kita pakai construct dan unity yang kelas 11 itu selama ini kita pakai dua engine yang pertama RPG maker yang kedua construct untuk yang kelas 11 dan kelas 12 yang sudah berjalan ini nanti di kalian nanti rencananya pakai unity dan construct nanti untuk pengembangan game nanti akan kita atur di kelas 11 ada lagi yang bertanya isna ini namanya LMS bukan MLS ini ini enggak enggak apa enggak apa-apa bapak ibu wali murid mohon kalau ada yang ditanyakan orang tua boleh bertanya silahkan Terima kasih. Dari Cindy, Bu nanti pelajarnya lebih sering pakai laptop atau buku? Lebih sering pakai laptop ya, kalau di mata pelajaran DPK. Kalau di mata pelajaran yang lain, nanti silakan dikomunikasikan dengan guru-guru yang bersangkutan. Kalau di mata pelajaran DPK, di kelas saya dan di kelasnya Bu Berdina, nanti hampir 100% pakai laptop ya. Bahkan kita jarang pegang buku. Bukunya kita pindah ke laptop nak, maksudnya gitu. Nanti kita akan sediakan video-video tutorial juga buat kalian ya. Biasanya anak-anak yang bergelut di bidang industri digital itu belajarnya lewat video tutorial. Kalian pasti sudah familiar dengan tutorial di TikTokkan atau di Youtubekan banyak sekali. Nah ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi nanti kalau misalkan ada yang kesulitan dalam belajar, tetap kalian harus bilang ya, nggak boleh diem aja. Nanti akan kita jadikan solusi bersama-sama. Ada lagi yang bertanya? Kalau udah nggak ada yang bertanya, bisa kita akhiri. Saya pesan kepada kalian semua yang ikhlas dalam belajar ya. Jangan bangun siang, bangunnya yang pagi. Jangan sampai terlambat. Kemudian tolong, oh ya ini masih ada pertanyaan, Isna ini. Untuk kelas 10 lebih fokuskan ke materi apa ya? Nah, di kelas 10 ini nanti, oke saya bukakan ya. Nah ini ya, mumpung masih ada wawah sedikit. Saya bukakan capaian pembelajaran kita selama kelas 10 ya, bagi yang penasaran. Nah, saya share screen aja. Bentar ya, masih loading ya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kelas 10 jurusan PPLG ya. Nanti akan saya share link-nya. Bentar. Masih loading, biar bisa di-zoom. Nah, saya harap terbaca ya. Oke, nanti kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 capaian pembelajaran yang harus kita selesaikan selama 1 tahun ke depan. Kalau di Curriculum Merdeka. Yang pertama adalah proses bisnis menyeluruh pada bidang perangkat lunak dan game. Nah, pada capaian pertama ini, nanti kalian akan belajar untuk merencanakan, menganalisa, mendesain, mengimplementasi, mengintegrasi, dan memelihara, dan memasarkan, dan mendistribusikan perangkat lunak. Ini sudah saya tulis semuanya di LMS. Nanti bagi kalian yang berkenan untuk login, bisa baca-baca. K3LH, kemudian manajemen proyek, kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, dan validasi pelanggan sesuai dengan UX. Jadi, ini ceritanya, elemen pertama, capaian pembelajaran pertama ini tuh, bagaimana caranya kalian bisa mengetahui tentang proses membuat perangkat lunak mulai dari awal sampai bisa dipasarkan gitu ya. Kan, mengembangkan perangkat lunak itu dalam bentuk proyek kan biasanya. Jadi, nggak hanya sekedar membuat. Tapi, kalian akan dikenalkan bagaimana sih proses bisnisnya. Nah, bagaimana perangkat lunak itu dibuat pada perusahaan-perusahaan pengembangan perangkat lunak gitu dalam level bisnis. Kemudian, capaian kedua, nanti kalian diajak untuk mengenal perkembangan dunia kerja pada bidang perangkat lunak dan game. Tentang isu-isu penting pengembangan perangkat lunak antara lain dampak positif dan dampak negatif game, IoT, cloud computing, security, big data, dan permasalahan terkait hak kekayaan intelektual. Kemudian, profesi dan kewirausahaan dan teknoprenership serta peluang usaha di bidang industri perangkat lunak dan game. Nanti akan kita sampaikan. Kemudian, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3LH. Bagaimana cara bekerja dengan ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin ya. Dan juga bagaimana cara menghindari kecelakaan-kecelakaan kerja. Kemudian, akan ada orientasi dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Menggunakan perangkat dan aplikasi di bidang perangkat lunak dan game seperti basis data, tools, sistem operasi, pengelolaan aset, grafis, tipografi, warna, audio, video, interaksi pengguna, dan seterusnya. Kemudian, ada pemrograman terstruktur. Nanti kalian mulai coding tuh di sini. Sorry. Di pemrograman terstruktur. Nanti di sini kalian akan mulai coding. Kemudian, juga kalian akan melanjutkan codingnya pada pemrograman berorientasi objek. Jadi, nanti judulnya pemrograman, pemrograman seperti ini. Itu artinya nanti kalian akan sudah mulai mengimplementasikan dalam bentuk pemrograman dengan menggunakan kode-kode program. Nah, itu untuk yang di kelas 10 ya. Ada 8 capaian. Capaian ini nanti sudah saya taruh di LMS. Kalian bisa baca juga. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya bisa dibahas di kelas ya. Tentang materi pembelajaran. Kemudian, dari Rinda Mahadewi. Saya nggak tahu banyak tentang programmer. Nah, karena nggak tahu banyak inilah, kalian harus sekolah ya. Kalau udah pinter, nggak usah sekolah deh. Jadi, kita semua sama-sama berangkat dari tidak tahu. Ya, makanya kalian harus sekolah supaya kalian tahu banyak. Ada lagi yang lain? Nah, ini sudah hampir setengah lima. Sepertinya nanti kita bisa lanjut diskusi di WhatsApp atau di Discord ya. Bagi kalian yang nanti join di server Discord. Saya berpesan kepada anak-anak semua. Semoga nanti sekolahnya yang ikhlas ya. Jangan hatinya, jangan ada yang gerundel ya. Insya Allah, kalian Allah sudah memilihkan jurusan ini kepada kalian. Berarti ini adalah yang terbaik buat kalian ya. Kalian harus menjalani dengan sepenuh hati. Insya Allah, apapun yang kalian jalankan dengan baik, pasti berbuah. Tidak ada usaha yang sia-sia ya, nak ya. Pasti semuanya itu kembali ke kalian sendiri. Semoga ilmunya bisa berkah ya di kemudian hari. Semoga kalian nanti menjadi anak yang sukses. Nah, ada lagi nih. The Five ini siapa? Armando, laptop saya kan HDD. Apa boleh dibawa buat atau tidak? HDD itu apa ya maksudnya, Armando ya? Bisa dinyalakan aja mikrofonnya, Armando? Maksudnya bagaimana pertanyaannya ini? Armando? Armando? Budewi kurang memahami ini pertanyaan kamu maksudnya apa? Nyalakan aja speakernya, kemudian bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Tidak ada, Armando. Ya, bawa aja lah Armando nanti hari Senin ya. Oh, maksudnya hard disk bukan SSD. Boleh, boleh Armando, enggak masalah. Maksudnya saran saya itu supaya kalian pakai SSD itu biar enggak lemot gitu aja sih. Kalau laptopnya HDD boleh dibawa? Boleh. Laptop apapun boleh dibawa ya. Pusai laptop saya RAM-nya cuma 2GB boleh dibawa? Boleh. Laptop apapun boleh kalian bawa, enggak masalah. Nanti kalian lihat sendiri bagaimana kalian bisa survive dengan itu ya. Oke, anak-anak. Saya tutup ya ruang pertanyaan. Nanti kalian bisa tanya lebih lanjut di kelas atau di... Di WhatsApp atau di Discord. Semoga kalian semuanya istiqomah dalam belajar ya. Saya meminta komitmen kalian semua untuk menjalani pendidikan ini dengan baik ya. Dan juga silahkan dekati guru ya. Sedekat mungkin seperti orang tua kalian sendiri ya. Karena apapun kalian guru itu sebagai orang tua kalian di sekolah. Jangan sungkan-sungkan menyampaikan kesulitan apapun. Jangan takut dimarahi gitu ya. Karena semua yang kita lakukan itu untuk kebaikan kalian. Nah, sebelum kita akhiri, kita kayaknya harus foto nih. Coba dinyalakan semua kameranya biar bisa saya foto. Dinyalakan kameranya. Nah, biar kelihatan. Oke, Ananda Dava, IG, Brilliant, Kathleen, Vanessa, Will, Dandia, Marco, Rinda, Siddiq, TheFive, Armandu, Dewa, Adityama, Cindy, Larasati, Dista, Fadila, dan lainnya. Saya foto ya. Siap, 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 siap. Coba actionnya dong. Gimana? Oke, satu lagi, satu lagi. Kayaknya yang keren dong. Mau sampai dulu loh yang ngonorek ya ampun. Oke, satu lagi ya. Saya pakai sniping ya, bentar. Terima kasih, Bu. Oke, sudah. Sudah saya capture pakai sniping. Nah, anak-anak. Terima kasih sekali sudah hadir pada kesempatan sore hari ini ya. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Nanti rekaman kita ini akan saya share di YouTube ya. Jadi, saya dan guru-guru RPL ini punya akun YouTube ya. Kalian harus subscribe ya. Nanti seluruh video kegiatan kita, video-video kita di pembelajaran, tutorial-tutorial, video tutorial, itu kita kasih di YouTube. Nanti saya share. Dan juga nanti di pembelajaran-pembelajaran, nanti kita akan banyak bikin video tutorial yang kita upload di YouTube itu. Nanti kalian kalau punya karya-karya, kalian juga bisa bikin dalam bentuk YouTube atau TikTok. Nanti kita upload juga di akun YouTube. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum-minum bu, biar gak seret. Iya, saya ngomong aku. Oke, kalian boleh live group ya. Live meeting ya. Iya bu. Terima kasih. Sama-sama. 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 Sama-sama.